Amat sangat dekat Dan yang saya rasakan bukan hanya Tuhan dekat sama kami disini Tapi Tuhan dekat dengan setiap keluarga saat itu dimana anda berada Every home, every family Rasakan dia dekat Undang dia, dia bertata di atas pujian Berarti dia mengatasi rumah kita ketika kita memuji disana Roh kudus datanglah Jamah dan lawatlah Setiap rumah dengan kasih Landa dengan kuasa Urapanmu tiba Sampaikan sabdamu Tuhan Yesus Sehingga hambamu memberi pengertian Lewat urapanmu Tuhan Yesus memberi pemahaman baru Bagaimana punya ekspektasi pada hadirat Allah Dimana kami tinggal Tuhan berkati setiap keluarga saat itu bersama Semunyikan hambamu sekali lagi di balik salibmu Dalam nama Yesus Haleluya Amen Saya bisa merasakan hadirat Tuhan ya Bukan karena saya bergantung perasaan Tapi I can really feel his presence Here and there Disini dan disana Allah sungguh-sungguh hadir Saya ingin mengajarkan sebuah Satu pesan Membawa sebuah pesan yang sangat penting Jangan sampai rumah kita itu buka pintu kepada yang salah Karena banyak sekali masalah itu bukan kita undang Tapi kebobolan Tapi kebobolan Sehingga kita gak tahu dia ada disana Buka pintu itu sama roh kudus Jangan sama roh najis Jangan sama roh jahat Tapi siapa sih mau mengundang roh jahat Kalau kita anak Tuhan, anak terang Tapi setan itu kan maling Dia masuk lewat jendela Karena itu hati-hati Jangan sampai kita secara sengaja Berbuat dosa Atau Meskipun secara gak sengaja Tapi kalau kita itu Pekah sama Tuhan Tuhan pasti beritahu apa yang salah Buka pintu itu Bukalah pintu rumahmu Kepada Tuhan Yesus Kepada Tuhan Yesus saja Kepada kebenaran Saya ajak kita untuk melihat Rumah seseorang Di perjanjian lama Yang sangat diberkati 3 bulan Paling tidak 3 bulan itu visible Sangat nyata Berkat Allah Namanya Obed Edom Satu Tawarik Fasal 13 Dengan judul ini ya Tema khutbah hari ini Pesan yang saya bawa Memenuhi rumahku Dengan hadirat Tuhan Saya ulangi Memenuhi rumahku Yes Rumah Anda dan rumahku Rumah saya Memenuhi rumah kita Dengan hadirat Tuhan Satu Tawarik 13 Ayat 12 sampai 14 Saya baca dulu Tabut dipindahkan Dari Kiryat Yerim ini Pada waktu itu Daud menjadi takut Kepada Allah Lalu katanya Bagaimanakah aku dapat Membawa Tabut Allah itu Ketempatku Sebab itu Daud tidak mau Memindahkan Tabut itu Ketempatnya Ke kota Daud Tetapi Daud menyimpang Dan membawanya Ke rumah Obed Edom Orang Gad itu 3 bulan lamanya Tabut Allah itu Tinggal pada keluarga Obed Edom Di rumahnya Dan Tuhan Memberkati keluarga Obed Edom Dan segala yang Dipunyainya Obed Edom ini Panjang cerita Dia salah satu tim Puji-pujian Daud Staff lah Pegawainya Daud ini Takut Ayat 12 Daud menjadi takut Pada Allah Lalu dia Tidak mau Bawa Tabut itu Ketempatnya Ada sebuah Insiden sebelumnya Begitu sucinya Tabut itu Dibawa dengan Cara sembarangan Tidak sesuai Dengan yang Tuhan Perintahkan Dan semua Hukum Tuhan Daud Musa Lalu habis itu Ada satu orang pria Namanya Usah Waktu Tabut itu Oleng Dibawa hewan Soalnya Bukan dibawa lewi Dipegang sama Usah Disambar Tuhan Dan mati Daud ketakutan Takut akan alas ini Bukan yang bagus Ini ketakutan Dia salah paham Dia salah paham Waduh Banyak kita juga Merasa sama kan Kalau saya Di rumah Saya menyembah Ada aja intimidasi Dari setan Nanti dimarah Sama Papa Takutnya itu Apapun juga Ketakutan yang Tidak sehat Itu bukan Dari Tuhan Itulah alasan Kenapa orang Tidak mau sungguh-sungguh Nanti kalau sungguh-sungguh Saya sungguh-sungguh Sama Tuhan Yesus Nanti saya disuruh Banyak pelayanan Ada aja salah paham Daud salah paham Sama Allah Dia menolak Baid Allah Sorry Menolak Tabut Allah Siapa yang rugi Ya dia sendiri Karena dimana ada Tuhan Tempat itu Menjadi tempat berkat Tapi Daud tidak mau Memindahkan tabut itu Ketempatnya E13 Ke kota Daud Tapi Daud menyimpang Dan membawanya Ke rumah Obed Edom Orang Gad itu Wah Dia Betul-betul Kejatuhan Bintang kejorah Rumah Obed Edom itu Jadi tempat persinggahan Tabut Perjanjian Dititip dulu disitu Malah dia diberkati Luar biasa Bayangin Tuhan Tidak usah diundang Jika lo pintu terbuka Tidak sengaja Tidak sengaja Sama Tuhan Yesus Tempat itu diberkati Apalagi kalau kita Mengundangnya Secara sengaja Dan secara haus pula Tiga bulan lamanya Tabut Allah itu Tinggal pada keluarga Obed Edom Di rumahnya Nanti saya akan jelaskan Isi tabut itu apa Isi tabut itu ada Simbol-simbolnya Ada tiga Nanti saya jelaskan kepada Anda Dari situ ada Makna signifikan Rohaninya Apa aja yang kita bisa Simpan di rumah Yang mendatangkan berkat Allah Tapi sebelumnya Saya mau beri peringatan dulu Apa yang jangan masuk Melalui pintu rumahmu Dan pintu rumahku Saya ajak kita buka ya Ayat yang lain sekarang ya Kita lihat dulu di Ulangan fasal yang ketujuh Ayat dua lima Dan dua puluh enam Tetap Judulnya memenuhi rumahku Dengan hadirat Tuhan Sekarang Pastikan bahwa rumah kita Tidak Kemasukan hadirat setan Karena itu Ini peringatan Jangan buka pintu Pada apa Patung-patung Allah mereka Haruslah kamu bakar habis Perak dan emas Yang ada pada mereka Janganlah kau ingini Dan kau ambil Bagi dirimu sendiri Supaya jangan Engkau terjerat Karenanya Sebab hal itu Adalah kegejian Bagi Tuhan Allahmu Berhala Bukan hanya patung-patung Ada segala sesuatu Yang kita Perlakukan Sebagai Tuhan Atau yang menggantikan Tempat Allah Dalam hidup kita Itulah berhala Tapi ada berhala-berhala Yang vulgar juga Kalau Anda adalah Kepala keluarga Anda decision maker Anda yang berwenang Pastikan family Anda Jangan setengah-setengah Sama Tuhan Kecuali kalau Misalkan Anda Anda anak Orang tua Belum percaya Tuhan Yang gak bisa Semerta-merta Anda Anda singkirkan Barang-barang Papa Mama Karena itu Bukan rumah Anda Anda menumpang Di sana Sampai Anda dewasa Tapi kalau Anda Kepala keluarga No excuse Tidak ada alasan Jangan buka pintu Sama setan Jangan buka Celah Tapi berhala Di sini juga Bukan hanya patung-patung Allah mereka Yang haruslah kamu bagar habis Dua lima Tapi perak dan emas Yang ada pada mereka Jangan kau ingini Ini yang saya sebut dengan Illegal income Orang-orang yang mendapatkan Keuntungan atau laba Dari Dari Bisnis judi Contohnya Judi apapun Baik itu Kalau di Indonesia Gak ada ya Mungkin di Negara-negara Yang sekuler gitu Mungkin ada Seperti kasino Atau judi online Anda bawa masuk ke situ Itu Semua Uang yang Didapatkan Itu ada sayapnya Itu ada sayapnya Dan ada Ada susah payah mengikutinya Karena berkat Allah yang membuat kaya Susah payah tidak mengikutinya Itu ada susahnya Pasti ada tumbalan Dan jika Anda bertobat suatu hari Pasti ditetok Sama Tuhan Karena Tuhan tidak Setuju dengan pencucian uang Pasti Anda dicuci dulu Dan itu Biasanya orang akan mengalami Apa namanya Digerus Harta duniawi Kebangkrutan bahkan Itu diizinkan Tuhan Kalau orang mau ikut Tuhan Spikul salib Yang ginian gak boleh Kalau dia mau mulai pekerjaan yang halal Dia pasti akan terlebih dulu Mengalami Mengalami kerugian Harus Paling tidak Dia gak dapat income segede itu Karena itu uang gampang Emas peran mereka Jangan ada padamu Itu dibawa masuk ke rumah Itu bawa kutuk Hasil prostitusi Hasil kejahatan Pemerasan Korupsi Itu bawa pulang ke rumah Itu gak jadi berkat kok Itu anak nanti jadi rusak Gak bisa Sudah gak ada pengendalian diri Air tawar dan air garam Gak bisa keluar dari sumber yang sama Uang yang didapatkan dengan cara yang haram Gitu gak akan membuat hati orang itu Bersyukur pada Tuhan Gak akan membuat orang itu Bisa mendidik anak dengan benar Gak bisa Karena apa yang jadi berhala Kau bawa pulang masuk ke rumah Itu akan merusak adonan Itu akan mengkamiri Gak bisa Gak bisa spiritnya roh kudus Dan roh rancis Berada di dalam satu rumah Itu gak bisa Karena itu kita perlu bertobat Itulah sebabnya Sakyus ketika bertobat Dia berkata Tuhan Aku akan kembalikan orang yang kuperas Jikalau ada yang kuperas Aku bahkan akan kembalikan 4 kali lipat Atau 4 kali ganda Tuhan berkata Hari ini juga petang ini Keselamatan turun atas atap rumah ini Itu loh Sakyus Hai Sakyus turunlah aku hendak menumpang di rumahmu Tuhan memang izinkan Terjadi karena emas perak itu Yang sudah dibawa pulang ke rumah Itu Pasti menjadi akar kejahatan Bukan kecinta akan uang Uang gak salah Tapi kalau kita itu serakah Apalagi kalau mendapatkannya dengan cara yang salah Dan merugikan orang lain Dan berbuat jahat Tidak mungkin ada berkat Itu akan jadi akar kejahatan di rumahmu Itu penyebab macam-macam musibah Patung-patung alam mereka haruslah kamu bakar habis Perak dan emas yang ada pada mereka Janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri Supaya jangan engkau terjerat Karenanya Ada jerat disitu Ada jebakan Ada jerat Ada pukat setan Sebab hal itu adalah kekejian Bagi Tuhan alamu kata Kekejian disini Abomination dalam bahasa Inggrisnya Artinya Tuhan jijik dengan itu Jadi jangan buka celah Jangan bawa dosa Termasuk orang-orang Zaman ini Sudah zaman yang gila Hal-hal yang tak terdengar Zaman dulu itu Terdengar kini Misalnya Seorang Ayah atau suami Membawa pulang selingkuhannya itu ke rumah Nah saya sebut itu berhala berjalan Sama saja Sekalipun bukan patung Lebih ngeri lagi Kalau itu manusia dalam hubungan yang salah Supaya jangan kau terjerat karenanya Sebab hal itu adalah kekejian Bagi Tuhan Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian Masuk ke dalam rumahmu Itu tadi Jangan buka pintu sama setan Tapi sama Tuhan Jangan bawa masuk Kedalam rumahmu Jangan buka celah Sehingga engkau pun Lihat itu Ditumpas Seperti itu Kata ditumpas itu Dihukum Dipukul Ya Dihancurkan Atau diserahkan Ketangan musuh Haruslah engkau benar-benar Merasa jijik Dan keji terhadap hal itu Sebab semuanya itu Dikhususkan Untuk apa Sekali lagi Sekali lagi kalau anda adalah kepala keluarga Kalau anda adalah anak Atau anda berwonang Atau anda kerja di sana Misalnya pegawai Atau pembantu di rumah Ya anda bisa doa Kamarmu milikmu Seluruh rumah itu kegelapan Kamar anda terang menerang Ya memang akan terjadi peperangan Pasti Saya Jamin pasti terjadi peperangan Sengit Tetapi bertahanlah Sebab dia terlebih besar Di dalam dirimu Yang percaya kepada Yesus Cepat lambat Nanti Gelap itu akan Menyinggir Terang itu Akan menguasai Mana ada sih Kalau lampu dinyalakan Gelap masih ada Ngawang di tengah-tengah Gelap pasti harus Minggir Tinggal tunggu aja Tombol-tombol Tuhan-Tuhan Nyalakan tepat waktu Semua indah pada waktunya Nanti Kegelapan itu Pasti akan kalah Tapi sementara sekarang Mungkin anda Bapak belur dulu I know Pikul salib ya Sebelum Yesus dibangkitkan kan Dianiaya Mungkin sekarang Terjadi penganiayaan Karena imanmu Gak apa-apa Anggaplah anda beruntung Nabi-Nabi zaman dulu pun Diperlakukan begitu Upahmu besar di sorga Tapi kalau anda yang berwenang Lalu anda buka celana Itu gak ada alasan Jangan sampai mengalami Konsekuensi misterius Yang terjadi Karena anda Membawa Karena ada yang membawa Benda mistis Secara sengaja seperti apa Seperti senjata-senjata gaib Yang dikeramatkan Seperti spirit dolls Jangan yang gitu-gituan Itu mistis Itu mistis Yang superstisi segalanya Kita gak sengaja aja Bisa kebobolan kok Saya kasih contoh ya Pernah suatu hari Saya dan istri saya Dan anak-anak Lagi jalan-jalan di sebuah mal Lalu disitu ada sebuah pameran Pameran Barang-barang antik-antik Nah kebetulan Waktu itu Itu berapa tahun lalu Lagi ngisi rumah Lalu saya lihat Satu-satu Satu barang unik Antik Barang Seperti pot gitu ya Bagus Bagus sekali Murah lagi Saya beli Tapi memang di sekeliling-sekeliling itu Barang-barangnya itu Membuat Bulu kuduk berdiri Bukan Bukan perasaan Kerasa-kerasaan Enggak Saya itu gak gitu Orang yang saya itu Gitu-gitu itu Cukup kebal Maksudnya itu Saya gak Saya gak takut-takut Superstisi Saya gak peduli Kalau saya tinggal di rumah berhantu Saya gak takut sama sekali Tapi Justru mungkin itu juga Kelebihan saya Dan itu juga mungkin Kekurangan saya Jadi saya beli itu Di skling-skling yang lainnya Itu benda-benda guide Dan itu semua orang Taruh percaya pada Barang-barang itu Tapi yang satu ini kan Gak ada Saya periksa dulu Gak ada gambar-gambarnya Gak ada tulisannya Gak ada apa-apa Bagus warna biru gitu Cocok gitu Taruh di sudut itu Kecil sih Saya taruh Setelah saya taruh disana Ada beberapa perkara-perkara Yang tidak menyenangkan Terjadi di rumah saya Dalam satu hari itu langsung Malam itu Anak saya Anak saya yang kedua Jalan naik tangga Tiba-tiba jatuh Gak mungkin lah Anak segede itu Ini sudah besar anak saya Dan Menurut dia Ada yang dorong dia Saya sih gak mudah-mudah percaya Saya bukan tipe orang yang Dengar bunyi Krek itu langsung Kata setan Enggak saya bukan begitu Meskipun kami ini Keluarga yang Rohani Maksudnya kami membangun Kerohanian Tapi kami tidak mudah-mudah percaya Lalu Setelah saya berkata Masa Siko Saya panggil Anak saya Koko ya Masa Siko Ini loh jangan Kamu yang benar loh Nanti adikmu takut Nanti jangan sampai Yang lainnya mikir Enggak Enggak daddy Sungguhan Seperti rasa dorong Kakinya terluka Untung gak ada apa-apa Hanya terkilir sedikit Lalu saya gak ada rasa curiga Saya tidur dalam tidur saya Saya diberi mimpi Dalam mimpi saya diberitahu Pot ini ada isi Saya diberitahu dalam mimpi loh Bayangkan Bangun tidur Gak apa-apa lah Saya kira gak perlu di uji yang ginian ya Kalau orang ya Saya mikir berkali-kali Apakah gimana Tapi kalau ini cuman benda lah Jangan sayang Ya sudah lah Paling rugi materi Saya langsung bawa keluar hari itu Saya masukkan dalam tas Kerja saya Kebetulan waktu itu hari minggu Saya lagi mau berkotbah Saya masukkan ke tas saya Ternyata tas itu juga berakhir Ada di dalam ibadah Sebelum saya akhirnya Hancurkan Saya gak tau Kalau memang ada isinya Dia pasti tersiksa-siksa Itu di gereja Lalu habis itu Saya serahkan ke pendoa kami Saya bilang Tolong ya Ini dipecahkan Dimusnahkan Dan didoakan Saya sudah doa tadi Tapi tolong ini dimusnahkan Saya gak Mungkinkah ada benda-benda begitu Saya aja pendeta hamba Tuhan Kadang-kadang gak sengaja kebobolan Apalagi mereka yang sengaja mengoleksinya Sengaja membelinya bawa masuk Gak usah yang superstisi Yang mistis Yang gaib atau apa Pornografi Gambar-gambar yang tidak senonoh Atau mungkin Itulah ramalan-ramalan bintang segalanya Itu aja mesti ada Misalnya zaman dulu Zaman koran Belum elektronik Itu mesti ada di dalam sana Enggak lah Kita gak usah sapu bersih rumah kita Bebaskan Nanti jadi orang yang paranoid ya Seperti segala sesuatu itu Seperti germ phobia Orang yang phobia Atau rasa takut terhadap kuman Wah Enggak usah lah Kita itu punya pekerjaan Kita itu punya kesibukan Ngapain cari-cari Sapu bersih setiap kolongnya Itu ada sesuatu yang lambang setan Orang kayak begitu Itu hidup dalam ketakutan Maksud saya Jangan sengaja Jangan buka celah Apalagi kalau seorang papa Seorang mama Suami istri itu kan Menang keluarga Itu saya sebuah cerita aja Saya beritahu kepada anda Bahwa Setan itu bisa masuk Dengan cara begitu Kita kembali lagi ke Obed nego tadi ya Satu tawarik Fasal yang ke 13 tadi Saya ulang lagi Di ayat 14 Tiga bulan lamanya Tamput Allah itu tinggal Pada keluarga Obed Edom Di rumahnya Di mana? Di rumahnya Nah yang ini masuk Bukan yang masuk Yang masuk ke dalam Bukan patung-patung alam mereka Yang harus dibakar Atau perak emas Yang ada pada mereka Yang jangan kau ingini Dan kau ambil Bawa pulang ke rumahmu Benda-benda yang harus ditumpas Atau segala sesuatu yang Mendukakan roh kudus Atau perkara-perkara yang Berdosa Dan semua yang dikhususkan Dan dimusnahkan Bukan Sebaliknya Tiga bulan itu Obed Edom Impor Atau dititipin Dititipkan sebuah Objek benda Waktu itu Yaitu tabut perjanjian Tabut perjanjian itu Seperti kotak Begitu Kotak bukan Kotak Kotak Tapi Apa namanya Ya Rectangular ya Bagaimana Ya kotak Tapi agak lonjong Lalu ada Pemandunya Empat Untuk lewi angkat Tabut perjanjian itu Di perjanjian lama Tempat Hadirat Allah Di atasnya Ada penutupnya Di situ itu Seolah seperti Tumpuan kaki Atau Kursi tahta Ada Ada juga Seperti malekat Itu adalah Ukir-ukiran Zaman Aholiab Bezelel Dan Aholiab Di zaman Musa Tabut perjanjian ini Masih ada Di zaman Daud Karena zaman dulu Roh kudus belum dicurahkan Bait suci masih Belum robek Dari atas ke bawah Waktu Yesus mati Itu robek di tengah Allah dan manusia Ada pemisah Jadi harus ada Semacam Tempat Bait suci Di situ Tapi zaman sekarang Sudah tidak ada lagi Tabut perjanjian ini Untung Tabut perjanjian ini Hilang dalam sejarah Kalau enggak hari ini Mungkin banyak Orang Kristen Anak Tuhan Memberhalakannya Tapi inti sari Daripada tabut perjanjian Itu bukan pada bendanya Tidak mistis Tidak sama Dengan benda-benda tersebut Yang saya sebutkan tadi Tapi tabut perjanjian ini Ada maknanya Nah ini yang saya coba Gali secara rohani Apa yang boleh Mengendap di rumah kita Malah justru diundang Di sana Supaya Menelurkan Menghasilkan perkenanan Tiga bulan lamanya Tabut Allah itu Tinggal pada keluarga Obed Edom Di rumahnya Dan Tuhan Memberkati keluarga Obed Edom Dan segala yang dipunyainya Yang diberkati Bukan hanya Obed Edom Atau anggota keluarganya Dan juga pegawai-pegawainya Yang ada mungkin di rumahnya Tapi bahkan Apa yang dipunyainya Itu kalau ada hewan Di rumah orang Itu sudah sekarat Taruh di dia itu Bisa hidup Ikan Atau Bahkan binatang yang mandul Atau mungkin ikannya Sudah miring-miring Jalannya ditaruh Di kolamnya Dia lalu malah beranak Ini bukan sesuatu Yang sifatnya Gaib Ajaib Bukan Tapi perkenanan Tuhan Yang dapat dilihat Dengan mata Bahkan apapun Yang ada di rumah Itu diberkati Aneh ya Apanya ya Tabut perjanjiannya apa Saya ajak kita lihat Artikel-artikelnya ya Atau Di dalam itu elemennya Apa aja Sekarang buka dengan saya Di Ibrani Fasal yang ke-9 Ayat yang ke-4 Ibrani 9 Ayat 4 Ini bicara tentang Benda-benda Dibait suci waktu itu Di ayat 4 Dikatakan begini Disitu terdapat mesbah Pembakaran ukupan Dari emas Dan tabut perjanjian Lupakan Pembakaran ukup tadi Langsung aja Ke tabut perjanjian Yang seluruhnya Disalut dengan emas Di dalam Tabut perjanjian itu Tersimpan Nah Garis bawahi Dan diperhatikan Buli-buli emas Berisi mana Nomor 1 itu Lalu Apalagi Yang berikutnya apa Tongkat harun Yang pernah bertunas Itu nomor 2 Dan Loh-loh Batu yang bertuliskan Perjanjian Itu loh Yang di gunung sinai Sempat pecah Lalu naik lagi Tuhan tuliskan kembali Tuhan ukir lagi Dua batu baru Itu loh 10 perintah Allah Yang dibawa turun gunung Lalu Musa melihat Mereka sedang menyembah lembu emas Lalu dia marah Dia pecahkan Wajahnya bercahaya Lalu dia naik lagi Berapa puluh hari lagi Berkuasa Lalu Tuhan tuliskan kembali Ini tiga elemen Atau tiga Tiga partikel Di dalam Tabut perjanjian itu Yang mendatangkan berkat Atau seluruh keluarga Obed Edom Coba saya bedah Saya bedah Untung sekali lagi Barang ini sudah hilang Ada berapa barang-barang Yang di perjanjian lama itu Sudah lenyap Saya percaya itu Tuhan izinkan Urim Tumim Contohnya salah satu Di Di juba imam Di breastplate Atau di baju zirahnya Di depannya itu loh Platnya Itu untuk tanya Tuhan Seperti dadu yang enggak Karena zaman dulu kan Lewat imam besar Setahun sekali Tapi zaman sekarang kan Kita imam matraja nih Kita semua bisa mendengarkan Firman Tuhan Dan Alkitab di tangan Lebih bagus lagi Dari 10 perintah Allah Kita punya perintah Allah Yang lengkap Dan janji-janjinya Ribuan Ribuan janji lagi Kita bahkan punya injil Kitab injil Pengenapan-pengenapan Taurat Luar biasa Jadi kita enggak perlu Benda-benda itu lagi Barang-barang itu Kalau sama Tuhan itu Ikut itu seminim mungkin Barang jasmani Barang jasmani yang Yang saya miliki Yang sangat membantu saya Dalam iman itu adalah Jelas-jelas buku ini The book Atau Alkitab Alkitab artinya The book Buku itu Atau sang buku Buku itu Ini pun Tidak dikeramatkan Buku ini Kertas Kulit lagi Depannya ini Ini benda mati Isinya yang hidup Sebab firman Allah itu hidup Dan berkuasa Seperti pedang bermata dua Bisa membedakan Sumsum dan senti Bisa membedakan pikiran orang Bisa membedakan roh dan jiwa Isinya Jadi kalau saya lagi Di dalam gelap Misalnya lalu saya Takut gitu Saya enggak perlu bawa Alkitab Seperti itu Seperti film-film itu Hollywood Itu semuanya rekayasa Wah ada Dracula Pakai Alkitab Dia ketakutan Enggak Yang setan takut itu Bukan Alkitabnya Tapi orang yang hidup Dalam firman Iman yang mengalahkan dunia Benda itu Sesedikit mungkin lah Saya kalau mendoakan orang Pakai olesin minyak Itu juga Karena mengenapi Surat Yaakubus Itu pun saya lakukan Pada jemaat Jemaat saya Di dalam Tuhan Jemaat yang Tuhan percayakan Karena ada Tulisan begini Barang siapa datang Yang sakit Cari penatua Penatua disitu Bukan majelis Maksudnya penatua disitu Adalah gembala sidangnya Oleskan minyak Doakan Minyak itu untuk mengingatkan Bahwa kita harus rajin-rajin Berdoa bagi yang sakit Kalau minyaknya Enggak kurang-kurang Itu berarti kita mulai malas Itu pun saya Jarang-jarang Kalau pakai Medium-medium tertentu Enggak perlu Bahkan secara fisik pun Kalau bisa ya Sudah maksimal Cuma kembang tangan Bayang-bayang itu kan Enggak disengaja sama Petrus Itu sapu tangan Itu kan semuanya Kejadian Itu bukan sesuatu Kalau Petrus Kapanpun Paulus juga sama Kobarkan karunia Lewat penumpangan tanganku Petrus juga bilang begitu kan Juga bilang begitu kan Dia juga dituliskan demikian Di kisah para rasul dia Dan Yohanes Pergi ke Samaria Dia tumpangkan tangan Letakkan tangan Dan orang-orang Samaria Menimah roh kudus Sesimpel mungkin Karena manusia itu Punya kecenderungan Untuk memberhalakan Punya kecenderungan Untuk superstisi Karena perkara rohani Tidak kelihatan Kalau ada pegangan itu Sesuatu yang jasmani Mereka suka Karena itu saya sangat hati-hati Karena iman kita Tidak boleh berujung ke berhala Iman kita harus Berhala yang hidup Karena itu Barang benda-benda jasmani Minim-minim aja lah Saya pokoknya sama Alkitab Ini udah cukup sih Saya kemana-mana Udah Itu gak Gak perlu apa-apa Semua yang saya butuhkan Tidak perlu membawa Ekstra baju Tuhan Tongkat pun gak perlu Kau bawa penyertaanku Lebih dari cukup Sebab pekerja patut Mendapat upahnya Udah itu aja Saya rasa Kita sebagai anak-anak Kristen harus Seminim mungkin Seminim mungkin Medium atau Perantaraan Kita punya pengantara Yang sudah sempurna Namanya Yesus Oke tapi sekarang Saya jelaskan ya Masing-masing itu Supaya Anda jelas Supaya Anda ngerti Hal-hal apa aja Yang boleh diendap di rumah Malah justru harus diundang Mendalam Ini semuanya rohani Sifatnya bukan jasmani Tadi kita sudah baca Tiga hal tadi Ada lobatu Ada tongkat Harun yang pernah bertunas Dari kejadian apa Dari kejadian waktu Korah datang Dan ambilan memberontak Dan 250 tua-tua Israel Berontak sama Musa Dan Harun Mereka bilang Ngapain kalian gaya-gaya Aku juga bisa kotbah kok Aku juga bisa mimpin umat ini Kenapa kalian sih Tuhan bilang besok Sini bawa sini Tunas Tunas siapa yang bertunas Tongkat Tongkat Harun dan tongkat kalian Siapa yang bertunas Nanti lihat Nggak mungkin lah Tongkat itu bisa keluar tunasnya Itu nggak mungkin Itu Tuhan Mana mungkin Anggrek tumbuh di Gurung-gurun Sahara Mana mungkin Apel tumbuh di tempat yang panas Misalnya di Laut Matis itu Di daerah situ Itu mungkin Mungkin bisa Mungkin tanaman-tanaman Pandanggurun Tunas Tuhan tunjukkan Sesuatu yang supra-alami Supra-natural Lalu kemudian Mereka dihukum 250 orang itu Ditelan hidup-hidup oleh bumi Tuhan tunjukkan Bertunas itu bicara tentang Divine Authority Saya jelaskan dulu Nanti di dalam juga Ada satu pot Potnya mana Tempat 40 tahun Bangsa Israel Makan nggak masak Ya boleh dimasak lagi Boleh Tapi Bahannya sudah diberikan Tuhan setengah matang Itu mana langsung dimakan Pun manis Seperti ketumbar Oke sekarang saya kasih dulu Penjelasannya Tiga poin Dan nanti tiga poin Ini saya jelaskan juga Artikel-artikel itu Artinya apa Memenuhi rumahku Dengan hadirat Tuhan Yang nomor satu Tulis tadi Jangan bawa Benda jimat Keramat Mistis Superstisi Atau berhala Kedalam rumah Jangan dibawa Yang ketuhan ya Termasuk Berhala yang berjalan tadi Oh jangan lupa juga Ini bukan bicara tentang Benda jimat keramatnya Ini bicara juga tentang Imamat yang berfungsi Tuhan berkata dengan jelas bahwa Kamu jangan bawa masuk itu Kedalam rumahmu Itu Tuhan bicara pada Sang kepala keluarga Jadi iman yang berfungsi Iman yang berfungsi Imam yang berfungsi ya Kita itu penjaga rumah kita Sekalipun kita bukan yang Berwenang pun Kalau kita junior di rumah Kita pun bisa Turut berjaga-jaga Lewat doa kita Ingat tadi Kamarmu Adalah Adalah milikmu Kita bisa disitu Berdoa Jikalau orang dunia Bertaba di gua Kita bisa berdoa Di kamar doa Yaitu kamar tidur kita Kita bisa minta Anugerah Dan kasih karunia Allah Jangan bawa Jangan bawa Benda jimat Keramat mistis Superstisi Atau berhala Kedalam rumah Melainkan bawa Dan undanglah Hadirat Allah Dua Isi rumah dengan Ini dia Tulis dulu ya Logos Atau firman tertulis Alkitab ini Remah Firman yang dibaca Dikotbahkan Yang jadi Yang terus Ternyang-nyang Di dalam jiwa Dan kepemimpinan Yang takut akan Tuhan Nomor dua Saya jelaskan sedikit Isi rumah dengan Logos Yang namanya Dua loh batu Itu Logos Memang diwakili Seluruh Taurat itu Sama 10 perintah Allah Di dalam tabut perjanjian Logos itu yang tertulis Rumah itu Mesti ada Alkitab lah Untuk Anda satu Keluarga Kalau belum percaya pun Taruh disana Siapa tahu Suatu hari mereka mau baca Bukan untuk Menyucikan rumah Taruh Alkitab Bukan Alkitab ini Bukan benda keramat Tapi itu dibaca Direnungkan Rumah itu bukan Perabotan nomor satu Rumah itu harus diisi Sama firman Allah Logos Taruh disana Dua loh batu tadi Mana melambangkan Remah Makanan yang turun Hari per hari Kalau weekend Kalau akhir pekan Dikasih Tuhan Langsung dua hari Kalau mereka seraka Tiap hari ngambil lebih Besok udah busuk Keluar cacing-cacingnya Dan ulat-ulat Kecuali kalau sahabat Karena mereka gak keluar Untuk mengambil Embun pagi Remah itu dikasih Tuhan itu tepat Everyday Lewat juga saat itu Bersama Alangkah baiknya TV dipakai Untuk saat itu Bersama keluarga Termasuk lewat Acara kesayangan kita Hari Minggunya Hari Minggu Kita dapat Remah dari gereja Langsung dua Double porsi Pada waktu Sabat Sabat itu Sabtu Minggu Gak masalah Bukan harinya Tapi masalah Waktu yang dikhususkan Untuk beribadah Kita terima Kita bawa pulang Jadi kita mendapatkan Porsi ganda Remah itu Bicara Mana itu Bicara tentang remah Ketika kita itu Menerima sesuatu Yang turun Bukan sesuatu Yang kita rencanakan Sesuatu yang Diwahyukan Sesuatu yang Dicerahi Oleh Tuhan Lalu Tongkat Harun Yang bertunas Tadi cerita Tentang pemberontakan Korah Bagaimana Tuhan Membela Imam yang Imam yang sah Itu bicara tentang Kepemimpinan Yang takut akan Tuhan Rumah itu bahagia Paling bahagia Paling happy Kalau papanya Figur laki-lakinya Takut akan Tuhan Itu tongkatnya Tongkat Tuhan Di rumah itu Yaitu seorang ayah Yang cinta Tuhan Lalu tentunya Juga ada wakilnya Kalau ayah gak bisa Ibu Mama Juga bisa menjadi imam Di dalam absennya Papa secara rohani Atau Sebagian keluar Ada keluarga yang Absen sungguhan Secara jasmani Entah papanya pergi Atau maaf Papanya mati Jadi kalau Anda adalah seorang Ibu rumah tangga Dan juga Anda punya karir Di luar sana Untuk menghidupi Keluarga Anda Dan punya anak-anak Anda single parent Anda harus Membesarkan anak sendirian Jangan khawatir Yesus adalah Suami bagi yang Tidak bersuami Ayah bagi yang Tidak berbapak Anda bisa Besarkan anak Anda Tuhan akan kasih Figur-figur lain Untuk membantu mereka Tapi Sacrifice pengorbanan Anda Keteguhan Kegigian Anda Untuk membawa mereka Mendidik mereka Dalam jalan yang benar Akan pay off Atau suatu hari Akan besar Upah menanti Kepemimpinan yang takut akan Tuhan itulah tunas Makanya pemimpin Makanya keluarga itu Kasian sekali Perangnya itu Akan dahsyat Kalau gimana Kalau papanya Buka celah Ketika seorang ayah Jatuh Seluruh keluarganya Harus menghadapi Peperangan baru Ketika seorang Pria meninggalkan Tuhan Atau apalagi Kalau Papa mama Dua-dua Itu Itu seperti Ditabut penjanjian Tidak ada tongkat Tidak ada tongkat Harun lagi Jangan sampai Nanti diganti Dengan gada Makanya Yang jadi ayah Harus punya kekuatan Iman lebih Aku tidak boleh jatuh Bukan hanya Karena Tuhan Demi namanya Tapi juga karena Putra putriku Karena anakku Karena rumah tangga Karena istriku Demikian pula Seorang ibu Ya Isi rumah dengan logos Rema dan kepemimpinan Yang takut akan Tuhan Ketiga Inilah janji Tuhan Seperti di ayat 14 Kita baca Tuhan memberkati keluarga Open Adam Dan segala yang dipunyainya Rumah yang penuh Dengan hadirat Tuhan Ada berkat-berkat Tuhan Secara Nyata Ini saya tidak perlu jelaskan Ini tinggal Anda alami Akan ada berkat-berkat Tuhan Secara nyata Tiga poin ini Catat baik-baik Taruh di dalam hati Undang Tuhan Masuk rumahmu Buka pintu kepada Tuhan Jangan kepada setan Tuhan hadir Di baik kudusnya Mari kita buka hati Kita sekali lagi Undang dia Aku tengking Setiap kuasa kegelapan Dan unsur-unsur Roro jahat di dalam rumah itu Dan kau tutup bungkus dengan darah Yesus Semua yang sifatnya Di luar pengetahuan kami Dan kesadaran kami Di luar kesengajaan Yang ada Karena ketidaksengajaan Ketidakmahatauan manusia Itu kau kuduskan Otomatis kau kuduskan Entah rumah-rumah itu dulu pernah ditanam apa Otomatis-otomatis Sudah akan divoid sama Tuhan Atau Akan dibatalkan oleh kuasa darah Yesus Kecuali yang kau wahyukan Dan nyatakan Yang memang kami harus bereskan Apa berdoa untuk setiap rumah-rumah Obed Edom Di zaman modern ini Keluarga saat itu Di dalam nama Yesus Terima lah berkat ini Hadirat Allah Biar turun mengalir Dan dari Peace in your house Ada damai sejahtera Ada kasih Ada sukacita Di dalam rumah Anda Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Lawat Tuhan Yesus Apa berdoa setiap rumah Buka pintu Buka pintu Buka pintu Mari keluarga saat itu bersama Buka pintu kepada Allah Raja Di antara segala raja itu Hendak masuk Biar setiap anggota keluarga Anda Termasuk yang belum percaya Akan dilawat oleh kasih Akan dilanda oleh kuasa Tuhan yang mengubahkan Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Oh haleluya Terima kasih Tuhan Tetap dalam hadirat Tuhan Ada satu keluarga yang Anaknya epilepsi Dan semakin terjangkit Semakin sering Akhir-akhir ini Anda tinggal ditarahkan Kata roh kudus Ada satu TV TV di ruang tamu Anda Itu ada raknya Raknya itu tiga susun Ada pintunya dibuka Rak yang nomor dua Sebelah kiri sudut dalam sekali Agak besar itu rak Lemari TV itu Di kiri situ Ada sebuah lambang Saya tidak bisa sebut Untuk bisa menghargai Kepercayaan orang Tapi sebuah lambang Yang seperti itu Bukan dari Anda Itu dari pemilik itu Rumah itu Atau pemilik Lemari itu sebelumnya Itu ada di sana Masih tersisa di situ Itu jimat orang Jimat keluarga orang lain Bentuknya seperti itu Warna merah Tapi sudah tidak kelihatan Tipis ada di ujung sana Keluputan untuk Dipersihkan Atau dikeluarkan Itu keluarkan di sana Gampang Sobek aja Dalam nama Yesus Udah Lalu habis itu dibuang Dalam nama Yesus Patahkan Epilepsi itu Tidak akan pernah kembali Dan saya juga Mau berdoa untuk Setiap pasien epilepsi Yang bukan dikarenakan Berhala atau kuasa kegelapan Tapi karena ada Something wrong Dengan the brain Atau dengan otaknya Dokter yang paling tahu Biarkan kembali ke medis Semua mujizat Tuhan Akan dapat diverifikasi Secara Secara Ilmiah Saya meminta Orang-orang yang Epilepsi maupun Yang tahu Seseorang yang epilepsi Kita berdoa Bersama-sama Tuhan Aku perintahkan saat ini Di dalam nama Yesus Kuasa kesembuhan Menerjang Menerobos Dan biarkan Tuhan Cuci bersih Setiap bagian otaknya Atau setiap bagian badannya Yang sudah terjangkit Penyakit Aku patahkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Ada tumor Di kepala seorang Dan itu sudah dinyatakan Ganas Aku perintahkan Untuk lepas Lepas Copot dari kepala itu Di Dalam nama Yesus Bisa merasakan Ketakutan Anda Makanya saya Seperti tadi Tidak terkeluarkan Kata-kata Saya rasakan Berat Tumor itu Masalah Kanker di kepala Tapi lebih berat Hatimu Daripada tumor itu Saudaraku Aku ucapkan Kesembuhan Aku tengking Tumor itu Hai rojah Teronacis Keluar dari orang itu Lepas Dari kepala itu Dalam nama Yesus Aku tengking Sampai Akar-akarnya Kering Kering Sampai ke akar-akarnya Seperti Yesus Yang mengutuki pohon arah Aku kutuki kamu Sel kanker Saudaraku Pergilah ke dokter Dicekkan lagi Nanti lihat bahwa Kanker itu Bukan hanya mengempis Tetapi sudah mati Pada akarnya Dokter yang akan menyebutkannya Dokter yang akan Nanti menemukan itu Dan Anda menjadi kesaksian Kirimkan kesaksian Orang-orang yang disembuhkan Bukan untuk saya Seperti saya sudah percaya Ketika mendengar Tapi banyak orang di luar sana Yang butuh kekuatan Lewat kesaksian Terima kasih Tuhan Yesus Ulurkan tangan Untuk setiap orang Yang punya pergumulan Mari kita ulurkan tangan Disini sambil mereka Menuliskan live chat Kita sepakat dengan mereka Orang-orang yang menulis Di kolom komentar Maupun di live chat Bapak di dalam sorga Sembukan setiap sang sakit Aku berdoa Sucikan setiap kehidupan Kuduskan setiap rumah Dalam nama Yesus Lawat Tuhan Dengan kasih Kasihmu yang ajaib itu Landa dengan kuasamu Yang begitu dahsyat Setiap orang mendapatkan jamahan Mendapatkan pengurapan Lewat doa kami Di saat duduk bersama Terima kasih Tuhan Kami buka pintu hati kami Pintu hidup kami Dan kami buka pintu rumah kami Selebar-lebarnya Hanya bagi Tuhan Satu-satunya Yesus Kristus Juru selamat Terima kasih Tuhan Terpucilah namamu Mari kita mengangkat tangan kita Bagi orang-orang yang merupakan minoritas Di dalam keluarga Yang percaya kepada Kristus Terimalah kekuatan iman Terimalah berkat dari alam Bapak putra Dan roh kudus menyertai Dan rumah tangga Dalam nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton